Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Salam Tecmo TV Pada video kali ini saya akan membahas tutorial Bagaimana cara mengetik dengan suara pada Microsoft Word Namun sebelum itu Silahkan kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Kemudian nyalakan loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru Oke, agar bisa mengetik dengan suara pada Microsoft Word Kalian harus menownload dan menginstall terlebih dahulu aplikasi bernama Lily Speech Terutama kalian buka Google Chrome Aplikasi Lily Speech ini bisa kita dapatkan secara gratis Melalui website resminya Yaitu Lily Speech.com Lily Speech pakai Y ya Lily Speech.com Silahkan kalian kunjungi Setelah kalian berada di website-nya Kalian langsung saja klik menu download Kemudian pilih Aplikasi Lily Speech yang free ya Jangan yang premium Kecuali jika kalian ingin membeli versi yang premium ya silahkan saja Ada pun untuk mendownload Lily Speech yang gratis ini silahkan kalian klik tombol download Kemudian tinggal kalian download saja Setelah terdownload Kemudian kita buka ya Untuk menginstall aplikasi Lily Speech Harus ada koneksi internet ya Disini kita klik yes untuk melanjutkan Disini aplikasi Lily Speech akan mendownload file pendukungnya ya Silahkan kalian tunggu saja Sampai selesai Oke setelah dia berhasil menownload kemudian menginstall file pendukungnya Maka aplikasi Lily Speech ini akan otomatis terbuka Dan dia akan langsung menampilkan pengaturannya ya Oke untuk pengaturan yang pertama Disini kita pilih bahasanya ya Disini ada banyak bahasa yang bisa kita gunakan Karena kita ingin mengetik bahasa Indonesia Maka kita pilih bahasa Indonesia Kemudian untuk pengaturan yang lainnya Kita biarkan saja seperti ini ya Setelah itu Kita buka aplikasi Microsoft Word Mau yang 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 semuanya bisa ya Bahkan jika kalian ingin menggunakan notepad Kalian juga bisa mengetik dengan suara menggunakan aplikasi Lily Speech ini Oke Kalian buka saja program Microsoft Wordnya Disini saya menggunakan Office 2019 ya Kemudian kita pilih blank document Kemudian saya akan memperbesar dulu fontnya Supaya terlihat ya Kemudian untuk pengaturan Lily Speech ini Kita bisa minimize atau close bebas ya Kemudian untuk mulai mengetik dengan suara Yang harus kalian perhatikan adalah Haptop kalian harus terkoneksi dengan internet ya Karena kalau tidak Aplikasi Lily Speech ini tidak bisa digunakan Oke untuk menggunakannya Kalian klik icon Lily Speech ini Maka sekarang kalian ucapkanlah kata atau kalimat yang ingin kalian ketikkan pada Microsoft Word Titik Oke bisa kalian lihat ya bahwa Ketika saya berbicara Maka aplikasi Lily Speech akan secara otomatis Mengetikkan apa yang saya ucapkan dalam bahasa Indonesia tadi Ya Kalau kalian ingin mengetik bahasa Inggris Atau bahasa apapun Kalian tinggal mengubah bahasa adiktimnya saja Terserah bebas ya Sesuai keperluan kalian Kemudian untuk mengetik dengan suara Selain dengan Lily Speech Kalian juga bisa menggunakan website Google Doc Tutorialnya Kalian buka terlebih dulu Browser Google Chrome di laptop kalian Kemudian pada menu Google Apps ini Kalian pilih dan klik Google Docs Namun sebelumnya saya akan menutup terlebih dahulu Lily Speech ini ya Untuk menutup Lily Speech Kalian ke settings-nya atau pengaturannya Kemudian klik Quit Lily Speech Oke Aplikasi Lily Speech setelah saya tutup Kemudian untuk mengetik dengan suara pada Google Docs ini Kalian pilih Mulai dokumen baru dengan resum ya Ini silahkan kalian klik saja Setelah itu kita bisa menghapus semua template dari resum ini Terlebih dahulu Caranya seperti biasa Kalian blok semuanya Ctrl A Kemudian tekan tombol delete pada keyboard Kita perlu selesai terlebih dahulu Confirmnya ya Oke setelah itu untuk mengetik dengan suara di Google Docs ini Kita klik menu alat Dan pilih Dikte Atau cara singkatnya adalah Ctrl Shift S pada keyboard ya Sama saja Kemudian kita pilih terlebih dahulu bahasanya Disini ya Kita gunakan bahasa Indonesia Atau jika kalian ingin mengetik bahasa sering bahasa Indonesia Kalian juga bisa memilihnya Bebas terserah kalian Disini saya akan menggunakan bahasa Indonesia Kemudian untuk mulai mengetik kalian Klik ini untuk mulai berbicara Oke koma Sekarang Silahkan kalian ucapkan kalimat Yang ingin kalian ketikan Lewat suara Titik Untuk mengakhirinya Kita klik Tombol ini Ya Dan seperti itulah bagaimana cara Mengetik dengan suara pada Google Docs Kemudian jika kalian sudah selesai mengetik Kalian bisa menyimpan file Google Docs ini menjadi format microsupport Caranya Kalian klik menu file Kemudian pilih download Dan pilih Microsoft Word Atau dotbox ya Klik klik Maka dokumen yang telah kalian ketik melalui suara Akan terdownload Dan tentunya bisa kalian buka melalui program Microsoft Word Ya Seperti itu Oke Dan mungkin itu saja tutorial kita pada video Salam Tech Notification ini Tentang bagaimana cara Mengetik dengan suara pada Microsoft Word Menggunakan aplikasi Lily Speech Maupun menggunakan Google Docs Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Sekian Dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton